Ya saudara kita sambung lagi, kami masih dalam breaking news untuk menemani Anda menjelang nanti mungkin lebih dari pukul 9 tampaknya sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan hari ini akan digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan agenda duplik untuk atau dari dua terdakwa Cuk Puteranto dan Baikuni Wibowo. Saya ke kuasa hukum Cuk Puteranto, Bung Daniel Soni Pardadeh. Bung Daniel, kalau tadi boleh juga sih kita bahas lagi berkaitan dengan aspek-aspek atau bagaimana cara pandang dari jaksa penuntut umum yang mungkin tadi dikonter oleh Anda, terutama Bung Junaidi dan juga Bung Daniel dari sisi pandang penasihat hukum. Menarik semuanya, saya jadi belajar banyak soal hukum. Tapi saya lebih ke sini yang tadi juga disinggung oleh Bung Heri Firmansyah. Berkaitan bahwa seharusnya sebagai aparat penegak hukum dalam hari ini anggota kepolisian, Baik-baikuni maupun Cuk Puteranto tahu bahwa setiap pekerjaannya ini memang bisa terus dilakukan atau tidak harus dilakukan sedemikian rupa berdasarkan situasi kondisinya. Walaupun oke, ada kemungkinan mereka tidak mengetahui secara persis apa yang sebenarnya terjadi. Nah, berkaitan dengan itu yang kemudian jaksa penuntut umum kira-kira kata-katanya adalah sebenarnya bisa mencegah atau menolak hal tersebut dilakukan atau terjadi. Bung Daniel, tanggapan Anda? Nah, kalau terkait itu kita harus lihat lagi sebagai fakta persidangan yang ada ya. Sementara, klien kami ini kan diperintah oleh Ferdi Sambo pada saat itu untuk mengamankan, mengambil, kemudian mengkopi dan menonton isi rekaman VOC TV di mana perintah tersebut itu dilakukan di ruang Kalipropam, kemudian juga di waktu kerja, dan kemudian dengan menggunakan seragam. Artinya, perintah tersebut adalah perintah kedinasan yang dianggap oleh klien kami untuk menjalankan perintah tersebut. Kemudian kalau jaksa penuntut umum menyatakan bahwa karena tidak disertai perintah atau tidak disertai surat-surat sebagaimana yang ada, hal itu kan tidak relevan. Karena seorang bawahan itu intinya hanya menjalankan perintah dari atasannya selama perintah tersebut kan bukanlah suatu perintah-perintah kejahatan. Seperti itu, kalau berkaitan dengan kami. Dan setiap perbuatan itu dilakukan dan sekarang dituduh sebagai suatu perbuatan pidana. Nah, perbuatan-perbuatan itu kan dilindungi oleh pasal 51 sehingga seorang bawahan dalam menjalankan perintah atasannya dilindungi oleh pasal 51 KWP dan tidak bisa dipidana. Oke. Nah, Bung Heri, berkaitan dengan situasi-situasional yang dialami oleh terutama untuk Cuk Puteranto dan Baikun Iwibowo ketika menjalankan perintah tersebut. Kemudian diterjemahkan sebagai sedemikian rupa harus ada surat perintah dan lain-lain. Kalau disampaikan tadi oleh Bung Daniel untuk Cuk Puteranto, Baikun Iwibowo dari fakta persidangan, kan agak sulit ya. Bagaimana mungkin itu bisa perintah harus nunggu surat dulu dan lain-lain. Ya udahlah, itu kalau udah perintah-perintah kan begitu. Sedemikian rupa. Dan bagaimana ini kemudian nanti dari sisi jaksa penuntut umum, mengapa perintah semacamnya, saya aja bukan kepolisian gitu, tapi mengerti bahwa kalau tugas-tugas seperti itu agak sulit jadi perintahnya resmi, benar ada surat gitu. Gak mungkin lah gitu. Dan bagaimana nanti hakim mengerti bahwa itu kan agak, ini adalah sebuah perintah yang dalam tugas hari-hari, kalau udah dari jenderal kepada bawahannya begitu, udah susah kita menolaknya. Itu bayangan saya begitu. Bung Heri. Ya, ini pertanyaan sangat cerdas menurut saya Mas Bayu. Inilah yang terjadi kalau kita katakan antara dasen dengan dasolennya ya. Yang dicita-citakan dengan yang terjadinya seperti ini gitu pada praktiknya. Sehingga kalau kita ngajar hukum pidana itu, teori dengan praktik belajar hukum lah pada intinya. Bahwa gap ada kesenjangan, bahwa apa yang disampaikan teori tidak kadang beriring sejalan dengan apa yang terjadi di ranah praktik kan. Ya. Ini yang memang ada perbaikan ke depan di semua instansi. Khususnya kalau perkara aku ini adalah di instansi Polri ya. Dalam hal menerjemahkan perintah, kemudian penekanan sosialisasi, pemahaman terhadap nilai-nilai, sejauh mana ketaatan dalam tanda petik ya Mas Bayu terhadap itu harus diterjemahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang konsekuensi dari sebuah perintah lisan. Nah, ini kalau tulisan berarti kan kata lawan katanya tidak tertulis Mas Bayu. Ya. Bisakah dia dijadikan dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah perintah dari si A. Itu yang pertama. Akan jadi perdebatan nantinya. Kita nggak akan ada ujung pangkalnya nanti. Yang kedua, bicara tentang akuntabilitas. Sejauh mana peran dari kontribusi yang disampaikan secara lisan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabannya kepada siapa? Tidak hanya kepada internal instansi, institusi yang menunjuk. Tapi kalau bicara tentang penegak hukum tentulah bicara tentang bagaimana mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Mas Bayu. Ketika muncul di kemudian hari ada permasalahan. Ini yang kemudian sebenarnya jadi pelindung juga. Melindungi bagi mereka yang kemudian seolah-olah, seakan-akan, atau mengatasnamakan ditunjuk perintah atasan. Ini yang jadi persoalan utama ya Mas Bayu. Sehingga saya membukanya dengan mengatakan bahwa ini jadi masalah serius. Jangan dianggap sepele. Hal-hal semacam ini kemudian akan bisa mengkorbankan orang lain. Atau memang kemudian jadi tafsir yang terlalu luas. Atau malah memang sebenarnya orang ini jadi terlibat juga secara tidak langsung atau langsung. Karena masih dijelaskan secara eksplisit. Walaupun aturan dalam, katakanlah internal itu kalau kita cari, kalau nggak salah peraturan kapolri-nya ada terkait hal itu ya. Tentang pemaknaan perintah atasan. Kemudian juga penjelasan di KUHP tentang alasan penghapus pidana 4.51. Tadi yang disinggul pada pasal 51. Tapi kan tidak hanya berdiri sendiri ya. Tidak hanya minta. Yang tidak sah. Tidak sah ini bertentangan dengan hukum. Salah satunya biasanya, masuk nggak terhadap ruang lingkup pekerjaannya? Misalnya disuruh, diminta sama atasannya menangkap tanpa surat perintah. Dia bilang ini sudah ada buktinya, kita sudah urut suratnya. Ternyata ditangkap, ternyata bukan orang yang benar. Ternyata salah begitu kan. Nah ini orang yang suruh ini dapat dipidangnya nggak? Nah ini persoalan dalam ranah tadi. Nah kalau dalam konteks bahwa tadi ada relasi kuasa ya Mas Bayu, kalau secara tersirat tadi disampaikan sama Mas Bayu begitu. Ini saya kemarin, saya nggak tahu saya terlewat apa nggak ya. Tapi perlukah dihadirkan ahli misalnya yang mengenal betul bagaimana lingkungan sosial membentuk karakter mereka disana. Biasanya disampaikan ini adalah mereka yang mendidik juga disana. Kan kalau Apol kan berapa kali disampaikan oleh Cuk Petrantu, Baikuni, mereka berkenalan di Apol misalnya kan. Nah kan bisa dipanggil misalnya pengajarnya disana. Nah apakah sistem indoktrinasi itu sampai sejauh itu mereka pahami kan. Nah itu nggak bisa menyampaikan lebih netral kan lah teman-teman akademik ya. Sehingga bisa menyampaikan di ruang publik sebetulnya itu bukan berarti membela mati-matian kemudian mengatakan tidak ada pidananya. Tapi bisa memahami sejauh mana hal ini berpengaruh terhadap kasus tersebut. Itu yang pertama, kalau sampai kasus ini kemudian mencuat jadi polemik yang tidak berkesudahan, maka tentu harus ada pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk menyelesaikan hal semacam ini kan. Maka diperlukan formulasi untuk menyelesaikan bagaimana persoalan ini sehingga tidak lagi kemudian pemaknaan terhadap perintah atasan ini menjadi mengamini apapun yang diminta oleh atasan. Karena kalau kita bicara itu Poxy kan jelas Mas Bayu. Isunya misalnya karena saya adalah sesprinya misalnya. Ini kan sekretaris pribadi begitu kan. Apakah sekretaris pribadi itu nggak punya ruang lingkup juga? Apakah pekerjanya juga harus 7 hari 24 jam gitu kan? 7x24 jam bekerja. Nah ini kan juga pemaknaan yang harusnya secara normatif, norma umum. Kalau orang luar memandangnya, termasuk saya pribadi, ya itu harusnya sudah dipahami. Sejauh mana sih? Apakah sekretaris pribadi juga kalau disuruh ngambil barang bukti yang dia bukan sebagai penyidik? Karena kita bicara sistem peradilan pidana. Misalnya kan ada proses itu kan, kumacara pidana, proses lidik, proses sidik, sampai seterusnya. Di dalam konsepsi sistem peradilan pidana. Nah apakah itu bagian dari kerjanya juga? Nah ini yang jadi bersoal di situ. Nah kalau kita magma ini sebagai disiplin bangka yang kemarin kita sempat bahas di sebelum-sebelumnya, ini bagaimana mengatakan ya terus terhadap satu tindakan. Ini yang kita nggak mau tadi. Orang yang sebenarnya nggak punya intensi misalnya, atau orang yang sebenarnya punya integritas untuk menolak di nuraninya bertentangan, itu ingin menyampaikan hal itu. Tapi kita kan terbentur dengan masalah ketika disampaikan bahwa ini ada kultur semacam ini nih. Ada relasi. Tadi Mas Bayu aja orang sipil mengatakan, kalau saya memaknanya, kalau jenderal memerintah kepadang bawahan pasti siap aja. 86 aja kan, dilaksanakan aja. Nah ini bagaimana kemudian ini jadi konsen juga. Jangan kita mohon maaf Mas Bayu, seperti layaknya pemadam. Oke. Begitu lagi. Maka ini harus didorong ini, untuk arah perbaikan ke sana. Nah kita terlepas dari itu kan pembuktiannya sudah berjalan ya. Keyakinan Jaksa juga masih. Pada pendapatnya bahwa ini ada terbukti tindakan yang kemudian melanggar ketentuan Undang-Undang Pidana. Termasuk salah satunya menggunakan Undang-Undang Leks Spesialis tadi ya. Undang-Undang ITE. Kira-kira. Oke. Oke, Bang Heri. Nah, Bang Junaidi, saya meyakini juga Anda, Bang Daniel ya, upaya Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan juga bukan hal yang mudah tampaknya bagi para Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini. Karena saya meyakini mereka juga sebenarnya tahu bagaimana kemudian perintah itu biasa terjadi dan apa yang diperintah adalah sebuah pekerjaan yang rutin sebetulnya dilakukan oleh terdakwa Baikuni, terdakwa Cukwut Ranto, sedemikian rupa dalam mungkin kasus-kasus yang lainnya begitu. Sampai di titik itu kira-kira. Nah, dalam hemat Anda, Bang Junaidi, apakah Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mengerti sehingga kemudian menerapkan semuanya berkaitan dengan, kalau boleh ya, sedikit mendahului, sedikit duplik yang nanti juga akan dibacakan. Saya meyakini gitu, sebetulnya Jaksa Penuntut Umum pun juga punya feel kebatinan yang sama dengan kita semua bahwa apa yang dilakukan kan bukan disuruh menghilangkan sedemikian rupa, tapi mengamankan, melihat bersama-sama. Itu kan hal yang biasa begitu. Dalam fakta persidangan saya mendengarnya. Bang Junaidi, tanggapan Anda berkaitan dengan mengapa kemudian Jaksa Penuntut Umum serasa mungkin tidak tepat begitu, bahasa saya atau kalimat saya, tapi lebih seperti memaksa agar ini dakwaannya jalan begitu. Betul, Mas Bayu sudah tepat sekali tuh pandangannya Mas Bayu. Dan Mas Bayu mungkin juga mendengarkan apa yang disampaikan di dalam repliknya JPU ya. Repliknya JPU itu dia menyatakan gitu, bahwa perbuatan mengakses dan menyalin itu adalah perbuatan yang mendekati dengan unsur yang ada dalam masalah 3. Pada waktu dia menyatakan itu, sebenarnya ada keraguan. Saya mesti ternyata ada keraguan daripada JPU. Nah, itu yang makanya juga kami sampaikan bahwa ini ada namanya kan Indubio Pro Reo itu adalah nabalannya keraguan. Lalu kemudian di dalam repliknya JPU mengutip lagi Indubio Pro Legefori. Tapi juga orang perlu dijelaskan itu Indubio Pro Legefori itu dalam konteks apa. Bahwa itu menjatuhkannya tetap dicari yang paling meringankan. Nah, itu asasnya. Tapi itu berlakunya di dalam beberapa artikel yang saya baca juga, itu berkaitan dengan pasal 4. Jadi kalau ada keraguan, orang sebenarnya mengalami disabilitas elektual atau tidak. Nah, itu yang sebenarnya digunakan asas itu. Asas Indubio Pro Legefori. Juga misalnya dalam Uni Eropa itu dalam kaitannya dengan unifikasi sebenarnya bagaimana kesatuan pandangan terhadap konteks putusannya. Nah, itu gitu. Jadi di situ ada. Nah, makanya saya melihatnya dengan adanya ada hints ya. Saya melihatnya ada hints yang disampaikan oleh JPU dalam repliknya. Dengan menyatakan juga itu adalah mendekati. Sebenarnya dia juga nggak yakin gitu dengan pasal 33 yang terpenuhi. Karena kalimat menyalin itu tidak ada dalam unsur pasal 32. Jadi kalau dibacakan di dalam tuntutan yang dibacakan terhadap baik Uni Wibowo, dipandang terbukti pasal 33 atau dakwaan ke-1 primer. Maka ada anggapan daripada JPU bahwa dakwaan ke-1 subsidir, dakwaan ke-2 primer, dakwaan ke-2 subsidir itu dipandang tidak terbukti. Dan kami sepakat kalau itu memang dinyatakan bahwa berarti selebihnya dipandang tidak terbukti. Tetapi kita perlu lihat pasal 33 itu kayak gimana. Nah, dalam pembuktiannya JPU malah menyatakan pasal 33 tetapi dalam menjelaskan unsur-unsur dalam analisa yuridisnya ke pasal 32. Sekarang kita balik ke pasal 32. Pasal 32 itu tidak ada kalimat tentang menyalin. Jadi perbuatan menyalin itu nggak ada dalam unsur pasal 32. Dan orang menonton itu kalau kita lihat di dalam log-nya, log yang dibuat di dalam berita acara triple 37 dari hasil berita forensik, itu yang mengakses itu nggak cuma baik kuning. Yang kedua, di dalam log itu, itu dikunci. Log yang dihadirkan hanya sampai tanggal 13, yaitu ketika diviar itu diserahkan kepada Polacara Selatan. Tapi bagaimana pada saat itu diserahkan kepada lapor? Apakah memang tidak ada akses lagi? Pada saat lapor melakukan akses itu, juga disampaikan lapor itu mengakses juga, dia melakukan namanya metodenya itu yang juga saya komentari tentang bagaimana metode yang digunakan dan itu harus dijelaskan dalam suatu laporan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin di dalam proses melakukan laboratorium forensik itu ada standarnya. bagaimana NEA State itu memberikan satu ajaran dan bagaimana juga suatu laporan dalam suatu laporan digital forensik itu harus dijalankan. Jadi metode, laporan ini bagaimana, itu juga kita perlu lihat. Nah, di dalam digital forensiknya itu si ahli digital forensik mengatakan, dia juga tidak bisa nggak tahu apa yang menjadi penyebab daripada tidak dapat diaksesnya daripada diviar tadi itu. Hardisnya terutama. Nah, itu juga ahli kami juga menyatakan loh, itu unallocated spaces itu apa sih artinya? Berarti ini adalah yang nggak pernah mau dipartisi atau dia bisa jadi dia karena baru atau memang dia habis di format. Itu diyakini biasanya itu keluar pada hardis baru. Oke. Nah, itu yang juga kita bisa lihat juga tentang bagaimana sebenarnya pada waktu melakukan digital autopsi dan ternyata digital forensik tidak melakukan digital autopsi. Padahal itu salah satu metode tahapan di dalam melakukan analisis terhadap digital forensik. Bagaimana mungkin Anda menyimpulkan satu hal hasil daripada forensik tanpa melakukan digital autopsi. Ya, jadi banyak sebetulnya hal-hal yang belum sepenuhnya terungkap atau detail bahkan secara teknis begitu di dalam itu terungkap di partai persidangan sebaiknya. Ya.